Ketika kita tanamkan itu kepada teman-teman di otet dan karyawan, mereka sudah kita ajak berpikir strategis, berpikir solusi. Lebih enak saya bilang, kau sampaikan ke atasanmu, Pak saya punya solusi tentang A, maksudnya masalah itu A. Dan kau datang, Pak saya punya masalah, itu punya sakit kepala. Karena saat ini, masukan-masukan, usulan-usulan, dan kiranya nanti dapat memperbaiki kinerja kami ke depan. Itu yang saya, Pak Wadud, dan teman-teman, Pak Yeko dan Pak As itu, selalu sampaikan ke bawah, bahwa sekarang erahnya memberikan solusi. Sudah banyak. Ayo teman-teman, ada masukan atau... Silahkan, mungkin dari rekan-rekan media ada tanggap... Mungkin, ada... Ya mas, nanti untuk data-data ataupun target-target, nanti ada lebih lengkapnya di-release. Pak Wali Kota, Makasar Recover, ya Makasar Recover, mudah-mudahan pekerjaan bisa memberikan lagi sumbang sih buat pemerintah kota. Karena program mereka, Makasar Recover, sangat baik. Dari visi penanganan pandemi, maupun dalam rangka pertemuan ekonomi yang ada di Kota Makasar ini. Tidak ada? Atau ada? Mungkin kalau begitu sudah cukup jelas, nanti-nanti, Pak, ya. Pada kami, bisa saja langsung menghubungi Pak Gunawan sebagai Humas Kantor Wilayah. Saya rasa teman-teman sudah dekat dengan Pak Gun. Saya sangat senang bisa berinteraksi dengan rekan-rekan semua. Dan saya harapkan selalu rekan-rekan tetap bisa men-support kami. Agar artinya, pertama kami bisa diterima oleh masyarakat di Makasar ini dengan baik. Apalagi tugas kami adalah untuk membantu masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan, maupun dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam hal ini adalah pembiayaan. Barangkali dengan bantuan dari penggadaian, usaha-usaha dari masyarakat bisa tumbuh berkembang dengan baik.